Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Banyuwangi TV Senang sekali saya Yasmin Azahra Kembali menemani Anda dalam program Pocok Banyuwangi Berita terhangat seputar Banyuwangi Akan kami sajikan untuk Anda Berikut berita selengkapnya Saat kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Komisi 4 di Kabupaten Banyuwangi Pada kami siang Ketua DPR RI Komisi 4 mengatakan Dengan tegas bahwa seluruh fraksi Dari Komisi 4 sepakat untuk Menolak adanya impor beras Menurutnya musim panen pada saat ini Sudah bisa mencukupi kebutuhan pangan Apalagi stok beras yang Tersimpan masih tersisa sebanyak 230 ribu ton 170 ribu diantaranya Masih layak konsumsi Sedangkan 60 ribu ton lainnya Sudah tidak layak konsumsi Bertempat di Pendopo Sabah Suagata Belambangan Banyuwangi Berlangsung kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI Yang berjumlah 22 orang pada kamis siang Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Komisi 4 Disambut oleh Wakil Bupati Banyuwangi Sugira Seusai ramatama Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin Menyampaikan bahwa Seluruh anggota Komisi 4 Sepakat untuk menolak impor beras Dirinya menilai saat ini Di wilayah Indonesia Sedang masuk pada musim panen padi Di seluruh wilayah Seperti Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan Maka waktu terakhir Rapat Komisi 4 Minggu lalu Kami semua praksi memutuskan menolak impor Impor beras Seperti yang saya katakan tadi Karena saat ini kan Sudah panen besar Bukan hanya di Pulau Jawa Di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan Sudah panen besar Tapi katanya MOU sudah dilakukan Jadi sudah tinggal tunggu Rencananya MOU itu Akhir Maret ini Menurut berita Bangkok Post Jadi gini loh MOU itu Memorandum of Understanding Ke nota kesepahaman Bahwa nanti akan impor Kalau begitu tidak jadi Tidak ada sanksinya Mungkin kalau memang kita kurang Wajib impor Tapi bukan sekarang waktunya Karena sekarang lagi panen besar Kasian petaninya Sedangkan untuk stok beras Sebanyak Rp230.000 Yang masih dalam kondisi baik Sebanyak Rp170.000 Dan Rp60.000 dalam kondisi tidak baik Atau tidak layak konsumsi Sedangkan untuk beras Yang sudah dalam kondisi tidak baik Atau rusak berat Akan dimusnahkan Setelah mendapat izin Dari Bulog dan Kementerian Keuangan Sisa ekspor 2019 Itu kan masih ada Rp200.000 Sekian ton Rp230.000 ton Yang masih layak Rp170.000 Yang Rp106.000 tidak layak Rencana dari DPD sendiri Usulnya diapakan itu Pak? Ya kalau memang tidak layak Ada dua jalan Kalau masih bisa digunakan Dicuci Biasanya digunakan Untuk bahan baku Pabrik tepung beras Kalau memang sudah rusak berat Ya dimusnahkan Dimusnahkan itu WN6 Bulog dan Mendapat izin dari Kementerian Keuangan Berarti Kementerian Keuangan Harus mengganti Terus yang dimusnahkan Ia juga menjelaskan Selama ini stok yang tersedia Belum disalurkan Mengingat masih banyaknya persediaan Novita Kamil Banyongi TV Melaporkan Terima kasih telah menonton Bersambungi TV Terima kasih telah menonton